Hai guys, balik lagi bareng aku, dimana lagi kalau bukan di channel SJSEL Oke, sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan input dan update seputaran gadget dari channel kita Nah, dan di video kali ini saya akan membahas spesifikasi produk terbaru dari Vivo yaitu Vivo X70 Oke, langsung saja kita simak videonya Dari segi desainnya, Vivo X70 memiliki bodi dengan dimensi 160,1 x 75,4 x 7,6 mm dan dengan berat 181 gram Untuk layarnya, smartphone ini menggunakan panel layar AMOLED yang berukuran 6,56 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2376 piksel Untuk layarnya, sudah mendukung refresh rate 120Hz dan sudah didukung juga dengan HDR10 Plus Nah, untuk warnanya Vivo X70 hadir dengan 2 pilihan warna Ada Cosmic Black dan Aurora Dawn Dari sektor kameranya, Vivo X70 hadir dengan membawa 3 kamera belakang yang dimana kamera utamanya beresolusi 40MP dengan sensor Sony IMX766V kamera ultrawide 12MP dan kamera portrait 12MP serta didukung dengan kamera selfie yang beresolusi 32MP Dari segi performanya, Vivo X70 hadir menggunakan chipset Mediatek Dimensity 1200 5G dan didukung dengan CPU Octa-Core dan GPU Mali-G77MC9 serta sudah menggunakan sistem Android 11 dengan tampilan antarmuka Origin OS 1.0 Dan untuk RAM dan penyimpanannya, Vivo X70 memiliki 3 varian RAM yaitu ada RAM 8 internal 128GB, RAM 8 internal 256GB, dan RAM 12 internal 256GB Nah, untuk baterainya sendiri, Vivo X70 dibekali dengan baterai berkapasitas 4400 mAh dan didukung dengan fast charging 44W Untuk sektor keamanannya, smartphone ini dilengkapi dengan fingerprint in display Vivo X70 juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur lainnya seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan juga sudah mendukung fitur NFC serta menggunakan USB Type-C Oke, untuk harganya, smartphone ini dibanderol di kisaran harga 8-9 jutaan Nah, itu tadi sedikit spesifikasi dari Vivo X70 Oke guys, cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye!